Oke teman-teman sekarang kita lagi di Karsam, Palembang Kita mau coba jual mobil di Karsam ya teman-teman Ini pengalaman pertama kita jual mobil di Karsam Lokasinya di jalan Basuki Rahmat di Palembang ya Ini lagi kita di ruang tunggu Jadi ruang tunggunya bagus teman-teman Ber-AC Apa sayang? Enggak Nah jadi ini ruang tunggunya Jadi dibanding dealer mobil second biasa Ini ruang tunggunya bagus teman-teman Ber-AC dingin Nah ini dia mobil kita Nah ini dia Kita coba ya Coba-coba aja gak mau jual mobil Coba-coba aja Kita tunggu petugasnya datang dulu teman-teman ya Yang jelas secara tempat ruangan cozy Bagus dingin enak bersih teman-teman Jadi gimana mbak proses jual belinya Kalau di Karsam ini kita lakukan inspeksi dulu pak Pak inspeksi dulu pengecekan unit interior, eksterior 175 titik itu akan kita cek sana Jadi dari setelah pengecekan itu nanti baka keluar Kalau hasil kondisi unitnya seperti apa Nanti baru akan negosiasi kembali dengan bapak Pengecekan 175 unit itu berapa lama biasanya? Kurang lebih estimasi tergantung kondisi unit Memang mobilnya gak terlalu banyak perair Restinasinya 30-45 menit 30-45 menit selesai? Berarti kita nunggu nih 30-45 menit Nah terus misalnya mbak Harga yang ditawarkan gak adil nih Itu dikenakan biaya gak proses inspeksi tadi? Bebas ya? Free biaya yang gratis semua Jadi kita pengecekan Bapak tau kalau semuanya gimana Kita transparansi semua Kalau memang deal itu bisa langsung kita transaksi dalam satu jam Satu jam di sini atau mau di rumah juga boleh Nanti kita alokasikan ke sana Tapi kalau memang belum deal Bisa kita ikutkan nanti untuk kemasaran via seluruh cabang Jadi ini kan platnya kebetulan plat BD ya Kalau untuk plat-plat luar itu biasanya kita alokasikan juga ke seluruh cabang Karena OTR-nya kita mengikut per kota masing-masing Misalkan di Palembang nanti kan belum ngitung BBR-nya juga nih Bu BBR-nya berapa segala macam Itu sih paling kalau yang belum oke Kita masuk pembantu untuk pasaran ke cabang Dan itu pemasarannya hanya dilihat ke air ke mafasan Jadi bukan ke publik Bukan ke publik ya Berarti nanti misal ada karsam Bungkulu misalnya Tertarik berarti bisa dia itu Nanti itu yang transaksi dibutus untuk karsam Pelembang Oh dia cuma bantu melihat ininya aja Ibar kata kalau yang belum di sini kita sebagai tantaranya Memang dibakar ke karsam Bungkulu misalnya Berarti kalau misalnya saya mau beli mobil nih Mobilnya nggak ada di karsam Pelembang Mungkin di karsam Jambi itu bisa berarti ya Boleh bisa nanti di cek kembali Nanti kan Bapak udah baca tuh hasil inspeksi dari mobil itu apa aja Kalau memang sudah oke dan ini nanti di bawah sini kita cek kembali Sama inspektornya inspektor tuh mekaniknya ngecek lah Kita dicek kembali apakah sama ceketannya Kalau memang oke bisa langsung transaksi Nanti kalau memang nggak pembunuh oke Itu bisa kembali uangnya dalam 5 hari ke depan Misalnya belum oke nggak sesuai nih Terus kurang lebih kayak gitu sih Pak mekanismenya Sama kayak beli biasa yang penting kita cek ininya Oke sip oke mbak makasih mbak Jadi kebetulan banyak rekanan juga kan Kalau di karsam itu nggak bisa kembali apa sih Lanjut bahasa Palembang mbak Kalau di karsam Palembang ini Waktu ini Palembang ini memang beli-beli dulu Maksudnya itu belum jadi kayak Dekatat Kalau di Jakarta itu sudah jadi experience center Experience center itu dalam artinya Dio Sudah ada menyediakan untuk dijual Stok dan itu sudah dapat garansi satu tahun Kalau bapak ambil di karsam.id website-nya tadi Tapi kalau untuk Palembang ini khusus untuk kita beli dulu Jadi ibu jual nih Jadi lebih fokus ke beli Tapi beberapa juga kita jual ke user Misal bapak cari mobil beli ini Misal Pak mereka beri ke bapak kalau nggak oke Boleh langsung diambil mobilnya Tapi kebanyakan kita beli-beli dulu Kita tampung Karena karsam ini bakal ada stok Tempat stoknya di dalam api-api Tapi belum bener-bener operasional Jadi sekarang kita tuh ngasih branding name lah Kebetulan pasang di Palembang kan belum sampai Belum sampai 2 tahun Barus tahun 6-11 Oktober ini Jadi kurang lebih nyong Kalau memang misalkan ini kan Plan BD yang belum masuk di Palembang Itu bisa kita lewat ke cabang-cabang Kayak ketemu diri cerita tadi Gitu Harganya juga kita mengikotkan ke pasangan Palembang ibu Nanti kan menjadi bekasnya bukti Karena kita udah misalkan ada transaksi langsung Kalau memang oke dengan harga segitu Untuk nego harganya sama mbak atau nanti ada Oke kita cek dulu lah ya Oke kita cek dulu Setelah kita cekkan langsung lagi Oke Nah ini lagi diinspeksi sama teknisinya Jadi karsam ini punya teknisinya sendiri ya Tuh lagi diperiksa ada mbaknya ada mamasnya Pokoknya diperiksa di 157 titik Entah apa aja gak tau lah teman-teman ya Biarin aja mereka periksa ya Nah nanti setelah mereka periksa baru negosiasi harga seperti itu Nah khusus untuk Palembang dia ini baru baru 1 tahun karsamnya Jadi dia ini masih beli-beli gitu loh beli-beli mobil Jadi nyetok dulu mereka udah punya gudang Karena masih baru jadi stok mobilnya memang belum ada Jadi untuk di Palembang ini mereka masih fokus untuk ngebeli-ngebeli mobil gitu loh Untuk nyari stok Nah ini ya karsamnya ya Untuk ngambil stok Banyakin stok Nah itu untuk Palembang Kalau di Jakarta udah banyak stoknya Seperti itu Oke kita tunggu aja lah teman-teman ya Nah itu emasnya lagi foto-foto juga Lagi periksa Karena nanti hasil fotonya itu mereka upload di karsam internal mereka gitu teman-teman Jadi dipromosikan disitu di karsam internal mereka Tapi yang itu memang gak bisa dilihat publik Cuman karsam cabang-cabang karsam aja yang bisa lihat teman-teman Jadi walaupun disini kita nanti harganya gak deal Tapi ini tetap dipromoin Dijualin gitu Dibantu jual Dibantu promosiin gitu teman-teman Ini kita iseng-iseng aja sebenernya Biar dapet konten Nah ini lagi dicoba tes jalan Sama mekanik karsamnya nih Ya kita ikut ya Sebagai pemiliknya tetap ikut teman-teman Tes jalan dulu muter-muter Untuk Pak Ibsen terima kasih Sudah diisinkan untuk pengecekan mobilnya Sebaiknya nanti kita berjodoh ya Pak ya Amin Jual belinya boleh jadi referensi juga nih Untuk teman atau keluarga Yang nonton Youtube-nya Papado Channel Gue langsung ke karsam palembang Ada kok cabangnya Di basuh kiraman Ditunggu ya kedatangan Oke teman-teman Jadi tidak terjadi kesepakatan harga Kenapa? Pertama Karsam disini mereka ngincer Mobil budget 200 ke bawah teman-teman Sedangkan ini harganya 400 ke atas teman-teman Jadi gak masuk Kenapa gak masuk? Karena karsam di palembang ini Belum bisa melayani menjual mobil kredit Nah Jadi kalau harganya 400 ke atas Kemungkinan besar kan orang pasti kredit kan Nah itu mereka gak bisa layanan kredit Jadi mereka cuma nyari mobil harga 200 ke bawah Yang kemungkinan besar orang akan beli cash Gitu ya teman-teman Itu satu Kedua Karena tidak terjadi kesepakatan harga Jadi mobil ini kemahalan buat mereka sebenarnya Jadi mereka bantu pasarkan Kayak lelang gitu teman-teman Mereka bantu pasarkan di website Karsam internal Jadi website itu cuma bisa login user di komunitas Di jaringannya karsam teman-teman Disitu nanti akan dilelang dengan harga yang udah saya sebutin Tadi saya udah ngasih harga tuh segini kan Nah nanti dengan harga itu Dilelang lah Karsam mana nih yang mau ngambil Kira-kira seperti itu teman-teman Nah lelang itu dilakukan selama 3 hari Dalam 1 hari itu katanya 2 sesi tadi Nah misalnya saya kasih harga segini nih Dipublish lah Ada yang setuju nggak? Nah misalnya sore nggak ada yang setuju nih Nanti dia akan hubungi saya Mau diturunin nggak harganya gitu Kalau misalnya nggak mau diturunin Akan dipublish lagi sampai besok Sampai 3 hari Kalau harga misalnya mau diturunin Akan diturunin Dipublish lagi siapa yang mau ngambil Jadi kira-kira gitu teman-teman Dan proses ini tanpa biaya Jadi walaupun mereka publish Di website karsam internal mereka Kita nggak ditarik dia Jadi bantu promosi sebenarnya teman-teman Dan itu maksimalnya cuma 3 hari Jadi setelah 3 hari Seandainya belum cocok Belum ada yang mau ngambil nih mobil gitu ya Dengan harga yang kita pasarkan Ya sudah berarti Kasusnya close Cash close teman-teman Seperti itu teman-teman ya Nah Menurut saya pribadi Karsam ini Karsam Palembang ya Saya ngomong Palembang aja Saya nggak tau yang lain Karena ini masih baru Kalau kalian jual mobil Gitu ya Mungkin mobil-mobil yang Yang low ke bawah Yang harga 200 ke bawah Kayak Xpander Avanza gitu-gitu teman-teman 200 ke bawah Insya Allah mereka akan langsung Ambil Karena mereka juga lagi butuh Untuk ngambil mobil gitu Tapi kalau mobil kalian yang range-nya mahal Mungkin di atas 200 juta Itu kayaknya mereka nggak berani ambil Mereka cuma berani Nge-publish Ngebantu Posting di website mereka Nah jadi Kalau jual mobil Gimana ya Kalau jual mobil gimana ya Kalau di karsam menurut saya Oke Ini kupernya bagus nih Kalau jual mobil oke lah Karena tempat tunggunya enak Informatif Pokoknya enak lah Memuaskan Pengalaman menjual mobil disana Itu memuaskan Terkait harga Ya itu Terserah kalian Nego gitu ya Kalian dengan si karsamnya Walaupun nggak cocok harga di karsam Di Palembang Mereka akan bantu publish Di karsam Jaringan Jaringan Sejaringan mereka lah pokoknya Jadi enak Itu poin menguntungkan Dibanding kita dealer-dealer pinggir jalan Kalau nggak deal Mereka yaudah selesai Mereka nggak akan bantu Jual lagi gitu teman-teman ya Terus Transaksinya Itu kalian bisa jual aja Nah ini saya enak nih Bisa jual aja Kalau di dealer pinggir jalan Mungkin harus Tukar tambah gitu ya Yang ya Disuruh tukar tambah kali Nggak tahu juga ya kita ya Apanya gitu lah Nah itu kalau untuk jual Ruang tunggunya enak Segala macem Nah kalau untuk beli Yang saya sangat rekomendasikan Kalau kalian beli Usahakan beli di tempat Karsam-karsam gini Karena sudah lulus inspeksi Nah itu enaknya teman-teman Inspeksinya detil banget ya Inspeksinya sangat detil Sampai 30 menit 45 menit Mobil baru loh ini Apalagi mobil yang udah agak lama Jadi Kalau beli Belilah di karsam teman-teman Karena hampir pasti Dijamin barangnya bagus Kalaupun barangnya ada cacat Kalian transparan Ketauan cacatnya dimana aja Itu lebih fair Dibanding Mohon maaf Kalau dealer- dealer pinggir jalan Itu kan kita nggak tahu ya Dan mereka pun mungkin Nggak terlalu ngecek gitu teman-teman ya Kalau karsam enak Jadi Antara beli sama jual Ya enakan Kalau jual itu Jual ke end user teman-teman Kalau menurut saya Seenak-enaknya jual Jual ke end user Ke pengguna langsung Harganya bisa tinggi Bisa enak juga Tapi kalau untuk beli mobil second Bagusnya di karsam Karena udah terinspeksi Nah gitu aja teman-teman ya Semoga bisa memberikan informasi Dan manfaat Buat kalian semua Mobil ini sebenarnya Dijual apa nggak sih yang Boleh dicangat? Nggak kata Udi Mobil ini sebenarnya nggak dijual guys Gimana sih? Kami tuh Cuman ini aja Cuman Mau cari konten aja Penasaran gitu Karena karsam tuh Muncul terus Di iklan Di IG Di TikTok Tapi kalau laku gimana? Kalau ada yang nawar Kalau laku ya Kalau harganya cocok Ambil Teman-teman ya Kalau kalian sekiranya Mau beli mobil ini Kalian bisa tonton Vlognya di Youtube saya banyak Bisa langsung Comment aja di bawah Nanti kita lanjut Via WA teman-teman Tapi yang jelas Mobil ini adalah Mobil langka Mobil langka ya Mobil hobi Jadi bukan buat kalian Kau menang-mending gitu Teman-teman ya Oh mending beli Nova sekalian Beli Mendi Pajero sekalian Mending beli CR-V CR-V sekalian Nah ini bukan untuk Kaum-kaum seperti itu Teman-teman ya Betul-betul untuk yang Senang sama mobil ini Karena ini mobil langka Teman-teman Karena harga barunya juga Dulu Mepet dengan Fajero Dan Fortuner Yang memang mahal Yaudah gitu aja teman-teman Semoga memberikan informasi Dan manfaat buat kalian semua Terima kasih Terima kasih